Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan melalui channel ini saya berbagi informasi kepada sahabatku subscriber MPS dimanapun berada disadur dari media online Repelita dengan judul Sukmawati Soekarno Putri akan jalani ritual pindah agama dari Islam ke Hindu Putri proklamator Soekarno Sukmawati Soekarno Putri bakal menjalani ritual pindah agama dari Islam ke Hindu Pelaksanaan ritual itu akan digelar di kawasan Sukarno Center Heretic di Balai Agung Singaraja Bali pada Selasa 26 Oktober 2021 Kepala Sukarno Center di Bali Arya Wedakarna membenarkan hal ini Bu Nawar sedang kami siapkan acara atau upacara prosesi perpindahan agama Sukmawati di Bali kata dia saat dihubungi Jumat 22 Oktober 2021 Wedakarna menuturkan Sukmawati memutuskan pindah agama ke agama Hindu mengikuti agama yang dianut neneknya sekaligus Ibu Sukarno Nyoman Rai Srimben Nyoman Rai Srimben merupakan penduduk asli Kabupaten Buleleng, Bali Agama Sukmawati Islam sekarang sama dengan Bung Karno tapi beliau memutuskan tepat di usia beliau yang ke-70 tanggal 26 Oktober besok ke agama eyangnya Ibu Nda Bung Karno Ida Ayu Nyoman Rai Srimben beliau memutuskan untuk kembali ke Hindu Dharma kata dia wedakarna tak mengetahui secara pribadi alasan Sukmawati pindah agama menurutnya Sukmawati memang kerap mengikuti upacara keagamaan Hindu saat berkunjung ke Pulau Dewata karena keputusan ini tidak diambil dalam waktu singkat ini kan perjalanan sejarah perjalanan spiritual beliau termasuk juga petunjuk leluhur ya kata dia ada mungkin suatu pertanda karena beliau kan selama ini kan memang senang datang ke Puro mempraktekkan ritual-ritual Hindu kalau saya selaku perwakilan beliau di Sukarno Center di Bali memang sering mengantar beliau ke Puro-Puro berdiskusi dengan para pendeta kata dia menurut Sukmawati kata wedakarna ia telah meminta izin dan resti pindah agama kepada seluruh keluarga Sukarno termasuk Megawati Sukarno Putri Muhammad Guntur Sukarno Putra dan Muhammad Guru Irianto Sukarno Putra bahkan tiga anak Sukmawati mereka adalah Gusti Pangeran Hariop Poundra Karna Sukma Putra Jiwa Negara Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati dan Muhammad Putra Perwira Utama merustui juga memberi izin putra-putra beliau menyetujui mengikhlaskan legawo ibunya pindah ke Hindu kata dia wedakarna mengatakan seluruh keluarga Sukarno Presiden Jokowi dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju diundang dalam upacara perpindahan agama itu namun ia tidak bisa memastikan seluruh undangan hadir karena acara digelar secara terbatas dan sederhana saya tidak bisa menjawab itu yang pasti kami panitia dari Bali sudah menyebarkan undangan ke semua putra-putri Bung Karno keluarga Bung Karno Presiden Menteri apalagi beliau selaku ketua PNI tim pemenangan Pak Jokowi juga sudah semua karena ada pembatasan mungkin tidak semua hadir kata dia nah demikian saudara ku informasi ya terkait di mana Ibu Ibu Sukmawati Soekarno Putri akan pindah agama di umur 70 tahun ya dengan alasan mengikuti agama leluhur atau neneknya nah siapakah nenek Bung Karno beliau itu yang tadi ya nah jadi disini akan melaksanakan prosesi pindah ke agama Hindu ya atau Sudi Wadani ini ya jadi alasannya adalah karena sosok neneknya yaitu Ida Ayu Nyoman Rais Rimben nah oke jadi ini informasi kawan disini saya bisa berpesan kepada Ibu Sukmawati Soekarno Putri jika sudah pindah agama ke Hindu disini saya hanya bisa berpesan ya semoga ya tidak menghina agama yang pernah dianutnya karena terkadang ada beberapa orang yang pindah agama malah menjelek-jelekkan agama yang pernah dianutnya seperti kejadian MKC ya dari tadinya muslim ya pindah agama setelah itu dia menjelek-jelekkan agama Islam akhirnya bermasalah secara hukum nah termasuk ada juga eh yang lainnya dan toko-toko lainnya ada juga ustad ada ulama ya yang pindah agama mu'alap kemudian menjelekkan agak membahas lagi agama yang pernah di eh percayainya akhirnya juga bermasalah dengan hukum ya ini saja saya bisa berpesan ya semoga Ibu Sukma kalau sudah pindah agama tolong jangan lagi singgung-singgung masalah agama Islam apalagi seakan-akan menjelekkan karena ini akan eh kurang mantap ya kenapa saya berbicara begini ya karena ya ada beberapa orang yang setelah pindah agama malah menjelekkan agama yang pernah diadutnya dan itu tidak bagus ya karena agama ini adalah suatu pilihan pribadi ya nah suatu pilihan pribadi ya semoga panjang umur lancar rejeki itu doa saya kepada Ibu Sukmawati Soekarnoputri mudah-mudahan panjang umur ya kan semoga panjang umur lancar rejeki sukses selalu dan sihat selalu itu doa saya dan doa saya kepada siapapun nah silahkan saudaraku yang ingin memberikan mungkin masukan atau apapun cuma saya berpesan tolong kalau menyampaikan sesuatu pesan tolong dan tolong hindari kata-kata atau kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan ya kawannya mari kita tetap jaga toleransi umat berse apa toleransi umat beragama maka mari kita terus pegang kerukunan umat beragama dan mari kita yang sudah meyakini agama mari kita dalami sibukkan mempelajari agama yang kita anut seperti saya saya seorang muslim berarti saya harus terus belajar dan mendalami agama islam ya kemudian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari karena saya yakin siapapun yang menjalani agamanya dengan baik ajaran agamanya dengan baik maka saya yakin ya semua akan berjalan mantap ya ini saja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Binnika Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita ya Merdeka Allahuakbar salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati